Sinopsis di antara dua cinta tanggal 16 Maret hari ini. Pada saat itu Julian dan Safira telah memutuskan bahwa Julian akan melaporkan Dania kepada pihak berwenang. Julian laporkan Dania karena Dania tetap tidak bisa bersikap baik pada keluarganya. Pihak berwenang pun pertanyakan berkas yang sudah dibuat dan meminta tanda tangan Julian untuk laporan tersebut. Julian pun berharap tindakan yang dia lakukan sudah tepat dan membawa kebaikan untuk keluarganya. Dania masih mencoba meloloskan diri dari beberapa orang yang mengejarnya. Saat itu Dania ingin menghubungi Yuda dengan mengirim lokasi keberadaannya agar Yuda bisa segera menjemputnya. Namun Dania salah mengirim pesan yang ternyata terkirim pada Safira. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Syarwaknya kok malah ngirim ke Safira? Terima kasih telah menonton!